Pasca pandemi ini disebut juga dengan adanya new normal yang bertujuan agar masyarakat tetap bisa produktif di tengah pandemi. Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Sylvie di channel kesehatan-kesehatan kita, Dr.24. Ingat untuk like, comment, dan subscribe ya. Tidak ada yang tahu nih sampai kapan pandemi COVID-19 akan berlangsung. Ruang gerak dan interaksi yang terbatas kadang membuat sejumlah pihak memikirkan cara baru agar bisa beraktivitas di luar. Sobat Sehat, itu juga enggak? Sektor ekonomi sangat berdampak ya oleh adanya pandemi ini. Oleh karena itu banyak cara yang terpikirkan untuk beradaptasi dengan pandemi ini. Pasca pandemi ini disebut juga dengan adanya new normal yang bertujuan agar masyarakat tetap bisa produktif di tengah pandemi. Meskipun sudah dimungkinkan untuk kembali beraktivitas di luar rumah, ada beberapa aturan yang harus kita hati agar tetap aman dari infeksi virus corona. Yang pertama, Anda bisa melakukan tindakan pencegahan penularan virus corona saat berada di ruang publik yang ramai dikunjungi. Misalnya, transportasi umum dan pusat perbelanjaan. Yang kedua, selalu gunakan masker dimanapun Anda berada ya Sobat Sehat. Jangan lupa untuk menjaga jarak setidaknya 1,5 meter dan meminimalisir kontak dengan orang lain. Meskipun berada di tempat umum, hindari kerumunan dan selalu jaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan menggunakan air dan sabun yang telah disediakan di tempat umum atau bahwa selalu hand sanitizer. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, namun roda perekonomian harus terus berjalan. Oleh saat ini, Anda bisa melakukan berbagai tindakan pencegahan tersebut saat harus beraktivitas di luar rumah sehingga vaksin COVID-19 berhasil ditemukan oleh para ahli. Ingat ya, bila tidak terlalu penting, tetap stay at home. Demikian tips sehat kali ini dan jangan lupa menyimak tips sehat lainnya hanya di Dokter24. Salam sehat! Seginap keluarga besar Dokter24 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih telah menonton!